Intro RUMPAT ENSIKLOPEDI MUDAYA KE INDONESIA Yo balik lagi di Ngaca Bareng Yosi Dan saya sebentar lagi akan berbicara dengan narasumber kita Karena kita pada sore hari ini lagi membahas soal permainan rakyat Dan olahraga tradisional Makanya saya berpikir beliau ini adalah salah satu narasumber yang paling cocok Untuk dialog interatif kita pada sore hari ini Kalau kita mau menanyakan tentang perkembangan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini Nama beliau adalah Mas Muhammad Zaini Alif Ya dia ini loh ketua umum KPOTI Pusat Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Wah keren sekali sampai ada lembaga khusus untuk menangani permainan rakyat dan juga olahraga tradisional Indonesia Yaitu dari Direkturat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nah ini dia Apakah beliau sudah tersambung? Oke selamat sore Mas Zaini Atau panggilannya Mas siapa nih? Halo? Selamat sore? Suaranya belum ada nih Sebentar ya Masih kita coba menghubungi Muhammad Zaini Alif Kalau dari foto profilnya ini seperti sedang memegang congklak Tapi kok congklaknya keren banget ya Mungkin sekarang permainan-permainan rakyat ini sudah mulai diadaptasikan Dengan lebih relevan lagi dengan teknologi dan juga bentuk yang lebih milenial Atau lebih ke Gen Z sekarang supaya anak-anak sekarang juga tertarik untuk memainkannya Jadi mungkin saya juga bisa mempertanyakan perkembangan tersebut kepada Mas Muhammad Zaini Alif ini Apakah benar demikian? Dan kalau misalnya benar demikian Kita mau mendapatkan permainan-permainan tersebut Apakah ada tempatnya? Atau bisa pesen di mana? Ya sedang berusaha dihubungi oleh Juli Nah, mengerti bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional ini Sangat lekat dengan ingatan tentang masa kanak-kanak Sering sekali dimainkan pulang sekolah Atau ketika waktu luang Apakah sekarang masih berlangsung atau tidak Terutama di masa pandemi ini Kayaknya mungkin sulit ya untuk dilakukan Tapi sebelum ini mungkin iya Ya makanya saya akan memastikan lagi Dan selamat sore untuk Mas Zaini Alif Selamat sore Akhirnya kita tersambung nih Dipanggilnya enaknya apa nih Mas? Kang aja Kang Zaini aja Kang Zaini Panggilan orang Sunda Siap Oh siap Kang Zaini sehat? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kayaknya di jaman-jaman Sehat semuanya Alhamdulillah Kita di jaman-jaman seperti ini Pertanyaan sehat atau tidak itu menjadi penting ya? Ya, betul Oke Ini menarik sekali loh Saya baru tahu ada Ini ya Ada yang disebut Komite Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional Indonesia Apakah ini sudah lama ya? Apa Karena saya kurang update aja mungkin Ini Ini sebenarnya Ini adalah kumpulan dari Para pelaku Olahraga Tradisional Dan Permainan Rakyat Yang tersebar di seluruh Indonesia Yang selama ini mereka berkegiatan Lebih dari 300 kegiatan per tahun Wow Kita kumpulkan dalam sebuah komite Biar mereka punya Apa namanya Wadah ya Apa namanya Wadah Untuk menyalurkan inspirasi mereka Kaitan dengan permainan tradisional Wow Itu 300 kegiatan itu Banyak loh Dalam setahun ya Betul Itu hampir setiap hari itu ya Iya Betul Wow Oke Kita mungkin mulai dari Karena ini banyak sahabat budaya Atau juga mungkin Ada juga generasi-generasi Milenial Gen Z Yang mendengarkan acara ini Makanya kita mulai dari dasar deh Apa yang disebut Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional nih Kang Zai Nah Ini uniknya Ini uniknya Ini hebatnya Apa Sesuatu yang Kita Selama ini Anggap sebuah Yang mungkin Dianggap reme-teme lah Anak bermain Anak ini Dan sebagainya Di dalamnya Ternyata ada fondasi-fondasi dasar Yang kuat Bagaimana anak-anak Indonesia itu Mengenal dirinya Iya Bahkan mengenal budayanya Nah makanya Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2017 Itu disebutkan Ada permainan rakyat Ada olahraga tradisional Oke Permainan rakyat itu Itu Permainan rakyat itu Sebuah berbagi permainan Nah misalnya udah banyak Ribuan permainan Yang didasarkan pada nilai tertentu Di masyarakat Gitu Ada nilai-nilai Yang serat terus-menerus Diwariskan Dari generasi-generasi Dan nilai ini termasuk Dalam permainan tersebut Nah disebutnya Permainan rakyat gitu Iya Tujuannya ada menghibur diri Ada Wah banyak hal gitu Dalam permainan rakyat ini Ada Ada yang berupa upacara Ada dan sebagainya Sebenarnya Olahraga tradisional Itu lebih ke Aktifitas fisik Atau aktivitas fisik Atau mental yang bertujuan Untuk menyehatkan diri Melalui Gerak-raga Yang namanya Permainan rakyat Dan disebutlah Olahraga tradisional Oke Dan kemudian Olahraga tradisional Naik pada aturan-aturan tertentu Ada wasit Ada ini Dan sebagainya Maka dibakukan Menjadi semua Olahraga tradisional Oke Banyak itu Berikut Anda Ada rapasola Lompat batu Debus Dan sebagainya Bisa Bahkan Permainan-permainan Apa namanya Olahraga Yang sekarang Ada di dunia Itu berasal dari Permainan semua Betul Yang menjadi Bentuk olahraga Benar-benar Saya setuju Karapan sapi Itu olahraga tradisional ya Betul Ada aturan Dan sebagainya Tapi juga Disebut permainan rakyat Kalau melihat pada Sistem nilai yang dibangun Di permainan tersebut Bagaimana mereka bisa Berkontribusi Pada Pada alamnya Pada dirinya Pada budayanya Itu ya Permainan rakyat Iya Iya Betul Ini berarti memang Ini memang harus Dilestarikan seharusnya ya Karena Bukan saja memiliki Unsur kekayaan Budaya kita Tetapi ada nilai-nilai Yang bisa diwariskan Dan diajarkan Melalui kegiatan ini kan Nah Betul Apa yang sudah dilakukan nih Berkaitan dengan Permainan rakyat Dan olahraga tradisional Nah Kalau secara pribadi Saya Secara pribadi itu Apa namanya Saya itu Melakukan penelitian Dan pendataan Permainan tradisional Sejak tahun 996 Wow 96 Dari semenjak S1 Masuk 93 Itu 96 Mulai terpikir Bahwa permainan tradisional Itu begitu hebatnya Begitu Dahsyatnya Dan saya meneliti itu Kemudian lanjut ke S2 juga Saya meneliti Permainan tradisional Perubahan dan perkembangan Permainan tradisional di Indonesia Kemudian S3 pun Dan memperoleh gelar Doktor di Fakultas Sini Rupa Dan Bisan di ITB Kaitan dengan permainan tradisional Nah itu Permainan tradisional Dengan Apa judul Transmisi nilai Dalam permainan tradisional Nah gitu Wow Nah kemudian Dari penelitian tersebut Akhirnya melahirkan Data-data permainan tradisional Sampai saya menemukan Sampai sekarang itu Sekitar 2.600 Permainan tradisional Seluruh Indonesia Bayangkan saja 2.600 Permainan tradisional Tidak ada satupun Negara di dunia Yang memiliki Permainan sebanyak itu Hanya Indonesia Yang memiliki permainan Sebanyak itu Kita negara di budaya memang Jadi tidak ada satupun Karena kenapa Ketika saya presentasi Di beberapa negara Dan dalam konvensi Konvensi permainan tradisional Mereka memaparkan Sekitar 800 Paling banyak 800 600 Pernah negara China Jepang Jepang 600 800 China Terus Beberapa paparan Sampai 100 lah Tapi ketika kita paparan Indonesia memiliki 2.600 Mereka standing close Apa Standing up Berdiri semua Berdiri semua Dan Dan kemudian Mereka Menyatakan ini Permainan terbanyak Di Indonesia itu Kemudian dari sana Saya mendirikan Komunitas-komunitas Di beberapa tempat Di Bandung Saya mendirikan Komunitas Kegiatan-kegiatan Bermain mereka bisa di sana Mau ada tempat Ada tempat Ada datanya Ada semua Mereka bermain di sana Dan kemudian Pada tahun 2019 Saya kemudian Menjadi Ketua Umum Komite Permainan Keluarga tradisional Yang mengumpulkan Hampir 700 Komunitas Seluruh Indonesia Ratusan Pelaku Olahraga tradisional Indonesia Bersatu dalam Satu wadah Yaitu Komite Permainan Retain Olahraga tradisional Indonesia Oke Oke Jadi KPOTI ini Baru 2019 Berarti ya Atau sudah ada Betul Betul 2019 Namanya kenapa Kenapa Hong Itu kan Hong Kalau gak salah Kalau kita Kalau main bentengan Dulu itu Kalau kita megang benteng Itu ke dalam Hong Bukan dari situ Betul Hong itu Artinya ketemu Bahasa apa itu Aslinya ya Itu ya Itu bahasa Sunnah Baca Sunnah Orang Sunnah Ketemu dengan Dia lagi jalan Tiba-tiba ditemuin Sama orang Kamu kahongken Kahongken itu Ya Benar Benar Itu yang kenapa Diangkat Kang Zaini jadi Lulusan ini juga ya FSRD ya Berarti ya Angkatan berapa ya Betul Betul Kalau saya Sembilan Tiga Sembilan Tiga Oh iya Saya lumayan banyak Kenal anak-anak FSRD Itu Jamannya Thomas Teddy Berarti ya Oke 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 Nah ini bagaimana Dengan Kalau tadi kan Saya bisa melihat Kang Zaini sangat Komited dengan Panggilannya ya Kalau pemerintah sendiri Komitmennya dengan Permainan rakyat Dan olahraga tradisional Yang sejauh Pantauannya dari Kang Zaini itu Gimana Nah itu dukungan Pemerintah sekarang ini kan Apa namanya Government ini Dalam permainan Rakyat dan olahraga tradisional Itu dukungan Kuat sekali Karena kaitan dengan Dalam undang-undang Nomor 5 2017 Itu sudah dahsyat Karena ada Dua OPK Ini ada Ada 10 OPK kan Objek pengajian kebudayaan Ada tradisi Luisan Ada Ada Dan sebagainya Gitu Ada dua OPK objek Pemajian kebudayaan Satu Permainan rakyat Dan olahraga tradisional Oke Artinya Artinya ini Ada titik tertentu Yang menjadi Perhatian pemerintah Kaitan dengan Pengembangan Olahraga tradisional Selalu Undang-undang tersebut Gitu Kemudian digolongkan Dalam 10 OPK tersebut Kemudian Dari sana kan Banyak ruang-ruang Yang disediakan oleh Pemerintah Buat komunitas Untuk berkontribusi Dalam Pemajuan kebudayaan Contohnya dalam Pekan kebudayaan nasional Itu bergenjang Dari daerah Ada PKD Pekan kebudayaan daerah Di isinya Kompetisi-kompetisi Permainan tradisional Dan olahraga tradisional Permainan rakyat Kemudian naik Dan itu adalah ruang Bagi kami Yang disiapkan pemerintah Untuk bagaimana Kita berkontribusi Pada kebudayaan ini Di Indonesia Wah Oke oke Jadi memang Kita bisa melihat Bahwa ada perhatian Khusus dari pemerintah Untuk bidang ini ya Betul Menarik sekali Karena next ini Di segmen berikutnya Saya akan bertanya Bagaimana Menyesuaikan Dengan 2020 Kan 2019 Tadi ada kompetisinya 2020 Kita masuk pandemi Dan segala sesuatu Harus Apa ya Migrasi Secara digital Nah apa yang dilakukan Nanti kita tanya Di segmen berikutnya ya Jadi sahabat budaya Jangan kemana-mana Nanti saya akan balik lagi Dengan Kang Zaini Ya tetap di Pro 4 Ngaca bareng Yosi Perubat Encyklopedi Mudaya ke Indonesia Gasing Termasuk permainan era Tahun 90-an Permainan ini Biasanya dimainkan Oleh anak laki-laki Cuma permainan bisa Lebih dari dua orang Gasing Gasing terbuat dari Bahan kayu Merbau Kundang Dan lain-lain Gasing akan berputar Pada satu poros Dengan menggunakan Tali dari dalam Sehingga ketika Dihentakan keluar Membuat gasing itu Berputar Permainan ini cukup populer Saat zaman 90-an Aturan permainannya Biasanya gasing Diadu dengan gasing lawan Dan gasing yang berputar Lebih lama Dialah yang menjadi Pengelang Gak cebar Yosi Balik lagi bersama Yosi Di sini Apa kabar sahabat Udaya Saat jam 4.30 sekarang Waktu Indonesia bagian Barat Lebih 2 menit 4.32 deh Terima kasih yang sudah Mengirimkan komentarnya Lewat Whatsapp Ini jarang-jarang Saya berbicara Di atas lagu Ini kalau Di RRI Baru sekali Saya melakukan Biasanya Berhenti Tiba-tiba sepi Tapi gak apa-apa Sesuatu yang baik Boleh dicoba Ada Sastro Yang memberikan Komentarnya di Whatsapp Permainan tradisional Semasa kecil Enggrang Gim Giman Gim Giman Main game maksudnya Apa ya Dos Dosan Nah ini Selibur Jongjangcing Ciripit Ini mungkin Ada yang saya Tahu Mainannya Kayak gimana Cuman namanya aja Yang membuat saya Jadi tidak familiar Arman di Bekasi Dia bilang gini Gemes lihat Anak milenial sekarang Dengan gadgetnya Berbeda dengan zaman dulu Yang aktif bergerak Dan bermain di lingkungan Ya memang Jamannya sudah berubah Mas Arman Afifa di Depok Sore Kayosi Permainan tradisional Yang masih ada Di daerah aku Adalah main layangan Lagi zamannya Main layangan Oh Ya ya Di masa pandemi gini Mungkin masih main layangan Masih bisa Asal sendiri-sendiri Gak ngumpul di alun-alun Kalau zaman dulu Saya pernah tuh Bermain di alun-alun Karena saya pernah tinggal Di daerah Oke Ada Ade di Medan Halo Kayosi Di daerahku Dari orang dewasa Sampai anak-anak Suka Bermain Misalnya Ular naga panjang Terutama Pas lagi terang bulan Main galasin Terus dampu Terus main engklek Wah banyak juga ya Di daerah Medan Wah seru sekali Kalau ular naga panjangnya Sahabat budaya Masih tau gak nih Permainan seperti ini Ular naga panjangnya Bukan kepalang Menjalar-jalar Selalu kian kemari Saya masih apa Lagunya ya Oke Ada Tedinda Apa kabar Tedinda Dari Bogor Punten Suampurasun Yosi dan Kang Jaini Dararamang Dengar Hong Ingat masa kecil Sore hari Main petak umpet Hong Bicara congklak Atau kaulinan budak Bahla Kira-kira ada Atau bisakah Dibikin satu event Agar anak-anak sekarang Lebih kenal Dan cinta permainan Tradisional Nah nanti ini Akan saya tanyakan juga nih Tedinda sama Kang Jaini Yang sudah kembali Bergabung dengan saya Kang Jaini Ya Banyak sekali nih Respon Kalau udah ngomongin Soal permainan ya Saya punya pertanyaan nih Tadi kan sempet Saya mention nih Sekarang tantangannya Masa pandemi nih Kita gak mungkin Bertemu untuk bermain Seperti ini Kecuali ya Permainan dua orang Itu juga yang mainin Kakak sama adik Congklak mungkin Masih bisa di rumah Nah bagaimana nih Dampak pandemi Berkaitan dengan Permainan rakyat Dan olahraga tradisional nih Betul Betul Jadi dampak pandemi ini Memang Kita harus Apa ya Mungkin Menjalankan Sesuai Apa namanya New normal Apa Pembiasaan baru Pembiasaan baru Kaitan dengan Yang selama ini Bermain Harus di luar Harus berkumpul bersama Harus bersentuhan Dan sebagainya Mungkin kita diuji Kreatifitas kita Bagaimana kita membuat Permainan-permainan Tetap bergerak Tetap anak-anak berbahagia Dengan cara yang mudah Murah dan menyenangkan Tetapi juga Tidak harus keluar rumah Tidak harus bersemuat Hanya dengan Hanya dengan dibatasi Ruang per ruang Tapi bisa memunculkan Lagi mainan-mainan lama Yang ada di dalam rumah Artinya apa Masa pandemi ini Muncul kesadaran baru Satu kesadaran baru Tentang permainan Tradisional ya Permainan lain Terlalu harga tradisional Selama ini Yang harus bermain Di luar Bertemu teman Ternyata banyak Permainan di dalam rumah Permainan dengan sarung Bisa bikin Balon-balonan Sarung Bisa bikin Monyet-monyetan Sarung Bisa bikin Kura-kura Sarung Permainan daun Permainan daun Banyak sekali Permainan Yang bersama teman Dengan adik Atau dengan kakak Dengan ibu Bapak dan sebagainya Muncul kembali Permainan teman tersebut Jadi Jadi Apa ya Sebuah Sebuah momentum Yang menurut saya Menurut saya Di pandangan kami juga Ini sebuah 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 yang khas Muncul Ketika terjadi Pandemi ini Asal Mau dilakukan Di dalam rumah Bersama keluarga Sebenarnya ini Memberikan sebuah Kesempatan bagus ya Betul Membuat sebuah Keluarga jadi Lebih harmonis Betul Banyak yang meminta data Kalau bermain dalam rumah Bersama ini Berempat Bisa gak Adik kakak Ibu dan bapak Artinya kan Selama dalam rumah Selain mereka Juga bosan Dan sebagainya Akhirnya juga Berdampak pada Psikologis mereka Tapi dengan permainan Mereka jadi lebih Berbahagia Di dalam rumah Benar Benar Betul sekali Nah Tapi apakah Pandemi ini Menghambat Pelestarian Permainan rakyat Dan olahraga Tradisional Karena Kan Bisa di dalam rumah Selama ini Kami tidak merasa Terhambat Justru itu Akan memunculkan Bagaimana Permainan-permainan Lama Yang selama ini Kita tidak kenal Bangkit lagi Yang selama ini Kita berpikir Bahwa permainan Tradisional Seperti biasanya Ini menjadi Luar biasa Memunculkan Kembali Data-data Tersebut Dan dimainkan Kembali Di masyarakat Karena hanya Permainan tradisional Kalau permainan Online Boleh Tapi mungkin Akan menunjukkan Rasa bosen mereka Karena permainannya Terus Tapi begitu Bergerak Di dalam rumah Ada permainan Di dalam rumah Yang bisa Membuat mereka Jauh lebih Berbahagia Jauh lebih Bergerak Itu juga Menjadi sebuah Apa namanya Media kita Untuk Tidak menyebut Bahwa pandemi ini Menghambat Bagaimana Bermain Permainan Tradisional Itu Di masa Sekarang Nah kan Mungkin Tidak banyak Yang Menyadari Ini Kadang-kadang Orang Walaupun Di depan Mata Belum tentu Menyadarinya Nah ada yang Sudah dilakukan Terkait dengan Permainan Rakyat Dan olahraga Tradisional Selama pandemi Ini Wow ada Contohnya Begini Kita membuat KPLT membuat Webinar-webinar Yang sifatnya Pelatihan-pelatihan Kita bekerjasama Dengan Mendikbud Kita bersama Dengan Kemenpa Kita bekerjasama Dengan BVIP Dan sebagainya Kaitan dengan Pengembangan Permainan Tradisional Bersama Kemenibut Bagaimana Mengajarkan Anak-anak Di sekolah Kita masuk Dalam Kelas-kelas Ruang-ruang Mereka Tapi mengajak Mereka Bermain Bagaimana Mempelajari Ilmu alam Itu dengan Permainan Tradisional Sain Itu dengan Permainan Mengenal Angin Dengan Permainan Sarung Bisa Angin Yang Tidak Berbentuk Jadi berbentuk Dan sebagainya Penjas Berikan Jas Money Olahraga Di dalam Rumah Tapi dengan Permainan Tradisional Bisa Mereka Dalam Waktu itu Anak-anak Berbahagia Tingkat Kebahagiaan Mereka Naik Selama ini Yang bosan Di dalam Rumah Dan sebagainya Kita membuat Video-video Melalui Youtube Bagaimana Bermain Di rumah Bagaimana Berbahagia Di rumah Bagaimana Melakukan Pembiasaan Baru Melalui Permainan Tradisional Itu kita Lakukan Pokoknya Kita Bersama Teman-teman Semua Agar Kita Memberikan Peran Kepada Masyarakat Setidaknya Meminimalisir Dampak-dampak Psikosomatis Dari Ketakutan Terhadap Wabah Dan sebagainya Dan anak-anak Tetap Berbahagia Sehat Di dalam Rumah Begitu Oke Nah Kalau Metodenya Sendiri Yang sering Digunakan Pada Masa Pandemi Ini Melalui Virtual Atau Daring Online Itu Gimana Caranya Jadi Selama Ini kan Kalau Mereka Melakukan Webinar Mereka Akan Berceramah Atau Menerangkan Permainan Tradisional Atau Permainan Rakyat Kita Tidak Jadi Kalau Ikuti Webinar Dengan Kami Atau Workshop Dengan Kami Melalui Online Itu Mereka Ambil Barang-barang Rumah Siapkan Carungnya Siapkan Tumpukan Piringnya Siapkan Tumpukan Ininya Kita Akan Bermain Permainan Tradisional Dengan Menggunakan Bahan-Bahan Yang Anda Di Rumah Seru 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 Ataupun Kita Malah Youtube Oke Bermain Ini Dan Sebagainya Banyak Hal Yang Kita Lakukan Kaitan Dengan Itu Semua Sebenarnya Tidak Sulit Semuanya Bisa Dilakukan Dengan Apa Yang Saya Sukai Sampai Sekarang Di Antaranya Permainan Gasing Bentik Bentik Semarangan Kelereng Jetungan Oh Jetungan Apa Tombaran Tombaran Lagi Apa Dan Masih Banyak Lagi Yang Pada Masa Lalu Sering Kita Mainkan Dengan Teman Teman Semasa Kecil Cukup Menghibur Banyak Kawan Dan Bersahabat Sampai Saat Ini Meskipun Sudah Sama Sama Berumur Terima Kasih Gak Sekali Yang Masuk KWA Kita Yang Turut Berkontribusi Ngasih Tau Permainan Permainan Mereka Malah Juga Banyak Permainan Permainan Yang Namanya Sudah Tidak Sudah Tidak Ngerti Lagi Permainannya Yang Mana Ada Yang Tadi Bilang Selibur Jongjang Cing Ciripit Itu Apa Ya Selibur Selibur Cing Ciripit Jangan Jangan Itu Nanti Bisa Nambah Lagi Dari 2600 Betul Setiap Pertemuan Gini Pasti Ada Kontak Langsung Lain Pribadi Saya Nambah Ini Nambah Terus Mungkin Akan Lebih Dari 2600 Bisa Jadi Loh Luar Biasa Oke Kita Nanti Masih Ada Satu Segmen Lagi Tapi Sebelum Masuk Ke Segmen Yang Berikutnya Saya Pernasaran Di Profile Pikturnya Si Akang Megang Congklak Warna Warni Itu Itu Congklak Bukan Sudah Modern Ya Kalau Yang Dulu Kan Dari Kayu Ada Naga Atau Ayam Atau Bebek Itu Ada Tempat Dimana Kita Bisa Membeli Permainan Tradisional Yang Sudah Modern Kayak Gitu Kang Sebenarnya Kita Mengembangkan 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 Permainan Permainan Tradisional Itu Di Dalam Divisi Kami Di KPOT Mengembangkan Design Design Mainan Permainan Tradisional Lebih Modern Terlihatnya Dan Ini Kita Akan Kompetisikan Nanti Dalam Kompetisi Yang Memang Menarik Perhatian Orang Kaitan Dengan Permainan Tradisional Jadi Ketika Bermain Permainan Tradisional Itu Kita Tidak Berjalan Mundur Ke Belakang Tidak Menggali Seolah Pembalik Ke Ketidupan Mas Kita Berjalan Itu Untuk Memahami Tentang Konten Nilai Yang Ada Di Saya Suka Banget Nanti Dijelaskan Lebih Detail Kita Istirahat Dulu Sekarang Jangan Sahabat Budaya Buat Yang Ada Punya Pertanyaan Bisa Lihat Whatsapp Kita Nanti Terima Kasih Kang Jangan Kemana Mana Kita Balik Lagi Seru Sekali Kalau Kita Mendengarkan Lagu Tradisional Seperti Ini Sambil Membahas Permainan Tradisional Suasananya Dapat Ceritanya Asik Ya Minta Maaf Juga Mencoba Berusaha Menelpon Kesini Tetapi Tadi Ada Beberapa Kendala Teknis Dan Berterima Kasih Yang Tetap Berusaha Dan Mencobanya Lewat Whatsapp Kita Saya Lanjut Lagi Obrolan Kita Di Akhir Perjumpaan Kita Sampai Jam 5 Soalnya Kita Dengan Kang Jaini Kang Jaini Pertanyaan Berikutnya Ini Kang Jaini Jadi Tadi Kan Sempat Dikatakan Ada Kompetisi Dilakukan Secara Virtual Itu Gimana Pelaksanaannya Oke Kompetisi secara Virtual Ini Sangat Menarik Sekali Kaitan Dengan Hal Itu Ini Kan Menjadi Sebuah Kompetisi Yang Unik Kaitan Dengan Permainan Tradisional Nah Pelaksanaan Kompetisi Secara Virtual Ini Ini Bisa Diikuti Oleh Semua Orang Di Indonesia Tanpa Harus Beranjak Dari Tempatnya Tidak Harus Mengikuti Barang-barang Di Satu Tempat Dia pun Bisa Melakukan Di Dalam Di Di Sana Mereka Akan Membuat Olahraga Permainan Tradisional Ada Berbagai Macam Ada Satu Menit Permainan Tradisional Dan Sebagainya Mereka Akan Berlari Dan Kirimkan Kirimkan Ke Kita Dan Kita Satukan Bersama Dengan Seluruh Indonesia Dan Kemudian Kita Lombakan Mana Yang Juara Ketentuan Ketentuannya Itu Sangat Unik Jadi Mereka Mengirimkan Video Betul Meringan Video Jadi Kan Belum Ada Permainan Olahraga Tapi Tapping Mereka Bermain Dulu Di Sana Tentukan Ukurannya Dan Sebagainya Waktunya Dan Sebagainya Kemudian Dikirim Ke Kita Untuk Diperlombakan Bersama Sama Semuanya Oke Oke Yang Akan Dipertandingkan Dalam Kompetisi Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional Apa Satu Adalah Satu Satu Menit Bermain Permainan Tradisional Nah Satu Menit Permainan Tradisional Itu Semua Orang Boleh Berbasiskan Apa Saja TikTok Dan Sebagainya IG Dan Sebagainya Satu Menit Permain Permain Tradisional Kita Kirimkan Ke Panitia Yang Ada di Kita Kemudian Kita Kita Lihat Siapa Yang Paling Sesuai Dengan Kriteria Yang Tentukan Kemudian Ada Lamaran Egrang Virtual Lamaran Egrang Bukan Egrang Menikah Tapi Lamaran Jadi Lari 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 Melakukan Egrang Jadi Mereka Akan Berlari Dengan Halang Rintang Yang Mereka Buat Sendiri Ada Ban Motor Mungkin Ada Ini Ada Apa Namanya Nampan Dan Sebagainya Rintang Jauh Berapa Siapa Dan Ketentuan Itu Mereka Akan Dikirimkan Kemudian Ditentukan Kemudian Akan Pilih Ada Bolak Balik Balok Ada Bolak Balik Balok Itu Pemainan Balok Yang Dia injek Kemudian Di injek Lagi Tanpa Harus Keluar Balok Dia Berlari Sepanjang Mungkin Sampai 3 atau 5 meter Bolak Balik Berapa Menit Yang Dia Sampai Kemudian Ada Congklak Virtual Congklak Virtual Itu Berbasiskan Aplikasi Kita Tinggal Daftar Masuk Aplikasi Congklak Kita Bermain Congklak Dengan Aceh Dari Aceh Bermain Congklak Dengan Papua Seru Bermain Congklak Dengan Bali Dan Sebagainya Kemudian Ada Lomba Baris Bakyak Jadi Bakyak Yang selama Ini Dilombakan Dan Sebagainya Ini Dengan Gerakan Tertentu Ada Samahtarian Gerakan Gerakan Tradisional Di Daerah Yang Komposisi Itu Membuat Menjadi Bakyak Menjadi Lebih Indah Dan Terakhir Ada Lompati Atau Lomba Pepancakan Tinggi Pepancakan Itu Balancing Rock Yang Bersambung Sampai Tinggi Mungkin Itu Permain Pepancakan Itu Yang Suka Kita Lihat Di TV Juga Adat Dari Suku Mana Itu Siapa Yang Bisa Bermain Lompati Tertinggi Di Indonesia Kita Menari Juaranya Menarik Menarik Sekali Di Lomba Lombanya Cuman Memang Tadi Dijelaskan Di Lamarang Egrang Itu Lari Kalau Orang Cuman Mendengarkan Lamaran Jadi Kita Berlomba Melamar Seseorang Pakai Egrang Jadi Salah Artinya Oke Tapi Serius Sekali Siapa Saja Bisa Berpartisipasi Siapa Saja Bisa Berpartisipasi Ada Ada Perwakilan Provinsi Ada Perwakilan Perorangan Kita Bagi Bagi Caranya Bagaimana Caranya Nanti Akan Kita Umumkan Melalui Laman PKNID Atau Melalui Apa Namanya Meritaan Selanjutnya Kaitan Dengan Ini Akan Kita Share Dengan Informasi Yang Akan Melibatkan Banyak Orang Bahkan Rencananya Apa Namanya Pelajar-pelajar Indonesia Yang ada Di Dunia Akan Ikut Juga Jadi Dia Bisa Lomba Tukang Bisa Lomba Tapi Di Belakangnya Ada Menara Eiffel Paris Tapi Dia Bermain Permainan Tradisional Indonesia Ada Di Belakang Mungkin Di Belakangnya Ada Patung Liberty Amerika Tapi Dia Bermain Permainan Tradisional Di Membuat Permainan Tradisional Kita Hadir Di Dunia Dan Ini Akan Seru Kalau Teman-teman Di Seluruh Indonesia Ikut Berpartisipasi Ikut Dalam Lomba Ini Hadiahnya Tentu Akan Kita Siapin Yang Menarik Apalagi Udah Mainnya Seru Dapat Hadiah Lagi Wah Seru Sekali Oke Tadi kan Lamanya PKN.id Kalau Ada Instagram Buat Di Follow Atau Dilihat Social media Yang lain Maksudnya Nanti Setelah Sosialisasi Sosialisasi Rencananya Hari Sabtu Ini Oke Sabtu Ini Ada Sosialisasi Melalui Berbagai Laman Dan Kemudian Lain Atau Kanalisasi Dari Semuanya Untuk Teman-teman Biar Lebih mudah Dan Biar Gampang Mengikutinya Sebaiknya Begitu Biar Lebih banyak Awareness Lebih cepat Tersebar Maksudnya Mantap Sekali Kang Zaini Terima Kasih Sekali Sudah Melakukan Apa Yang Dilakukan Selama Ini Tergerak Untuk Memperjuangkan Dan Melestarikan Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional Seharusnya Ini Memang Harus Ada Yang terpanggil Seperti itu Seperti Kang Zaini Dan Saya mengajak nih Sahabat budaya Yang lain Kita juga bisa Turut Menjaga Memperkenalkan Melestarikan Permainan Rakyat Dan Olahraga Tradisional Sebelum Anak-anak Kita Lebih Banyak Menghabiskan Waktunya Di gadget Kita Mungkin Tugas Para orang Tua Atau Generasi Yang Pernah Merasakan Tersebut Mengajarkan Dan Memperkenalkannya Terima kasih Sekali lagi Buat Waktunya Kang Zaini Oke Kang Sampai berjumpa lagi Salam sehat Sejahtera selalu ya Iya Salam Terima kasih Salam KPOT Lestari Budayaku Bugar Bangsaku Lestari Oh keren sekali Boleh diulang apa tadi Kang Lestari Budayaku Bugar Bangsaku Lestari Budayaku Bugar Bangsaku Terima kasih Kang Zaini Ya sama-sama Kang Zaini Mangga Oke Nah itu dia Topik kita pada sore hari ini Seru sekali Sampai tidak berasa Sudah sampai Hampir jam 5 Dimana saya harus pamit Saya mau mengingatkan Memang di jaman pandemi Seperti ini Bermain itu bisa menjadi Salah satu obat Yang meningkatkan Rasa sukacita kita Dan juga meningkatkan Imunitas kita Dan salah satu permainan Yang jangan Jangan sampai kita lupakan Adalah permainan Yang diwariskan oleh Budaya kita Yaitu Permainan rakyat Dan juga olahraga tradisional Nanti bisa diikuti Mungkin ditunggu saja Karena di hari Sabtu Menurut Kang Zaini Akan disosialisasikan Saya percaya itu Bukan cuma melalui Satu Laman Tapi kalau mau Mengunjungi Dan mencari tahu Bisa mengecek Di laman tadi PKN.id Sahabat Budaya PKN.id Tapi nanti juga Pasti saya percaya Akan ada di media-media lain Yang berkenaan Dengan kegiatan ini Oke Sekian dari saya Marilah kita melestarikan Permainan rakyat Dan olahraga tradisional Sama-sama mau Memperkenalkannya Kepada generasi Yang lain Terutama adik-adik kita Yaitu generasi milenial Dan juga Gen Z Dan itu dimulai dari kita Nggak usah nunggu orang lain Karena kita harus saling berkaca Atau mengaca Supaya terjadi perubahan Kalau jarang ngaca Jadi bisa ngaco nantinya Kita ketemu lagi Kamis depan Jam yang sama Jam 3 sampai jam 5 Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax